Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 15 Kedatangan kedua orang yang langsung duduk dan bercakap-cakap membuat wajah Kim Chang menjadi mengerut. Kelihatannya dia tetap berusaha mengikuti percakapan mereka, sementara sama seperti Ko Aiji, Nona Sialan In tetap sambil menikmati makanan dan terus mendengarkan percakapan orang. Menjadi lebih sulit dibandingkan sebelumnya, karena kedua pendatang berbicara jauh lebih lirih dan kelihatannya sengaja tidak diperdengarkan kepada orang lain. Hoa Lote, sesungguhnya utusan pencabut nyawa benar-benar dikalahkan secara telak oleh seorang tokoh yang masih sangat baru. Bahkan salah seorang pemimpin utama utusan pencabut nyawa dikalahkannya dan dipunahkan ilmunya. Sejujurnya, aku pun baru melihat, mengenal dan bertemu dengan tokoh itu dalam perjalanan menuju ke Siau Lim Sye. Tetapi, belakangan, begitu tahu siapa suhunya, aku pun segera maklum. Tokoh yang mengaku bernama Tian Liong Kho Aijiap itu, masih terhitung sebagai anak murid Bu Tehwasyu. Salah seorang tokoh dewa. Setidaknya begitu menurut pengakuan Lo Chiam Pue Lihai itu sendiri kepadaku. Sekali ini adalah Sialan In yang bereaksi seperti jemu mendengar nama Tian Liong Kho Aijiap. Entah mengapa, pertemuan di Siau Lim Sye tidak membuat nona Sye jadi punya pandangan yang baik terhadap Tian Liong Kho Aijiap. Tokoh yang tidak dapat dikalahkannya meski juga tidak dapat mengalahkannya. Tetapi, posisi itu membuat Sialan In seperti selalu sentimen dan tidak senang mendengar nama itu disebut. Apalagi jika disebut dengan penuh nada kagum, untungnya Sialan In cepat dapat menahan dirinya, karena mereka sedang di depan banyak orang. Dan sekaligus dia mencatat jika ternyata Tian Liong Kho Aijiap adalah murid Bu Tehwasyu, pantas saja dialihai, pikir nona Sialan In maklum. Sementara itu, Kho Aiji kaget sendiri. Benarkah Bu Tehwasyu, seorang tokoh yang juga dikagumi suhaunya mengakui dirinya sebagai muridnya? Acah, ada-ada saja, kapan aku bertemu dengan tokoh dewa itu tanda tanya gumamnya dalam hati. Tapi anehnya, hati kecilnya seperti mengiakan bahwa dia adalah murid dari Bu Tehwasyu. Entah kenapa dan sangat sulit untuk dijelaskannya. Sedemikian hebatnya orang itu. Sungguh sangat disayangkan, karena Lohu sangat-sangat terlambat datang ke Siong San sehingga tidak memiliki kesempatan untuk ikut menyaksikan pertarungan yang hebat itu, keluh kawan seperjalanan Kakek Ong atau tepatnya Lam Kiong Jiok. Tan Heng Teh, sesungguhnya aku sendiri pun tidak menyaksikan secara langsung pertarungan yang konon maha hebat itu. Hanya sempat mengikuti dari kejauhan karena menurut Bu Tehwasyu, seorang diri saja dan dengan dibantu nona Sialan In, murid kesayangan Lem Hei Sini, seorang tokoh dewa lainnya, mereka sudah cukup dan akan mampu untuk menanggulangi masalah kuil Sialem Sye. Dan benar saja, mereka berdua memang mampu memukul mundur dan kemudian mengusir para penjahat itu dari kuil Sialem Sye. Jika tidak, akan sangat sulit membayangkan nasib Sialem Sye yang dikuasai seorang Chiang Bujin boneka yang sudah menghilang puluhan tahun dan kehilangan ingatan itu. Bukan hanya itu Lam Kiong Lo Chiam Poe, menurut penuturan utusan pencabut nyawa yang menarik diri dari Sialem Sye beberapa hari silam, Tian Leong Koai Hiap itu bahkan mampu melewati barisan Lohontin. Bertarung dengan sobat tua kita dari Lautan Timur, Siu Picong dan bahkan tidak kalah diserang murid. Lam Hei Sini. Kemudian, juga dikerubuti para pemimpin utusan pencabut nyawa dan terakhir juga sempat bertarung dengan salah seorang Tiang Lo Sialem Sye tanpa terkalahkan. Dan, menurut analisis mereka, ilmu Tian Leong Koai Hiap tidak semuanya mirip dan berasal dari Buteh Wasiu. Ada beberapa unsur ilmu Sialem Sye, tetapi cukup banyak gerakan dan ilmunya yang sangat aneh, mujijat dan entah dari mana asalnya. Ini membuat mereka sangat penasaran, terdengar tokoh utara, malaikat pukulan langit utara bersuara. Diam-diam Koai Ji bangga mendengar pergunjingan mengenai dirinya. Sementara itu, rasa kesal nona Sialan In meski sudah terkontrol tetapi tetap saja wajahnya terlihat keruh dan tanda tidak senang. Diam-diam Koai Ji juga bingung, di mana dia membuat si gadis cantik Nan Ayu ini marah dan tidak senang dengan samarannya sebagai Tian Leong Koai Hiap? Sungguh membingungkan. Sementara itu, malaikat pukulan langit utara sudah melanjutkan kembali. Selakanya, konon salah seorang murid Mohwe Ehud terluka dan dipunahkan ilmunya oleh tokoh aneh itu. Dan belakangan, murid kepala Mohwe Ehud, Chu Seng Chu, tunggal di atas tanah, tempenghek yang sudah terkenal kesombongan dan kekejamannya sedang mencari dan menantang-nantang Tian Leong Koai Hiap itu. Bukan hanya itu, bahkan istrinya yang hebat itu pun, Tok Sim Sian Chu, Dewi Berhati Racun, Gichi Hoa ikut juga munculkan diri. Jika mereka berdua melibatkan diri, maka pertarungan antar perguruan dari masing-masing tokoh dewa akan sulit dihindari. Kelihatannya, kejadian ini akan menambah kisruh dan kelamnya Tiong Goan. Kaget juga Koai Ji mendengar bahwa kini dia dicari-cari oleh murid kepala Mohwe Ehud, Buddha Api Iblis. Tetapi, tak sedikit pun diajari dan apalagi takut. Setelah melalui dan mengalami pertarungan hebat bulan lalu, kemudian beberapa hari terakhir berlatih dengan para susioknya, Koai Ji semakin percaya diri. Jika murid kepala Mohwe Ehud sampai munculkan diri, kemungkinan besar mereka akan mendukung gerakan utusan pencabut nyawa. Karena menurut Buteh Wasyok, para pemimpin utusan pencabut nyawa adalah murid-murid dari Mohwe Ehud. Dan itu sebab mengapa Buteh Wasyok tidak murka dengan tangan keras yang diturunkan muridnya si pendekar Raneh itu. Tetapi, persoalan lebih jauh adalah, nampaknya persoalan utusan pencabut nyawa yang sekarang mengganas, ada kaitannya dengan masalah lama di dunia Kang O? Lohu pikir, sebentar. Lagi kita akan membuktikan dugaan ini, sayang sekali. Sahabat kita dari timur lebih memilih bergabung dengan lawan yang mengacau Kang O, entah apa yang menjadi alasannya, sungguh sangat mengejutkan, Lam Kiong Giyok kembali berbicara dengan ada menyesal, karena rupanya mereka masih ada hubungan persahabaran dengan Ake Siu Pichong. Sudahlah. Lebih baik kita segera kembali dan melaporkan kejadian di Siaulim Siai secara lengkap kepada Ho Po Chu. Kita sudah beroleh banyak sekali keterangan dan informasi mengenai utusan pencabut nyawa. Bahkan juga dapat mengetahui jika akan ada bentrokan hebat antara tokoh-tokoh dewa, selain juga tanda-tanda bahwa Kaipang akan diserang. Jika benar perkiraan Ho Po Chu, maka kekacauan akan segera meledak dalam waktu dekat terdengar akhirnya Tan Tiong mengusulkan. Begitu juga baik, dengan begitu kita dapat segera mempersiapkan diri menyambut perayaan ulang tahun Ho Po Chu. Tambah Ho A Kim Chu, dan seterusnya percakapan jadi hambar dan tidak lagi diikuti Sia Lan In, Kuan Kim Cheng dan Kho Ai Ji. Bahkan beberapa saat kemudian mereka pun meninggalkan restoran tersebut. Tetapi dalam perjalanan memasuki kota, Kuan Kim Cheng berkata, Siai Kho Nio, santai, jika mendengar percakapan tokoh-tokoh tadi, kita beristirahat cukup sehari saja di kota ini, dan besoknya kita perlu memburu waktu ke menuju kota Hang Im. Perjalanan seperti sekarang akan membutuhkan waktu sebulan lebih, dan kita tidak akan dapat pergi ke benteng keluarga Huklak. Karena itu, kuusulkan besok kita memacu waktu dengan menyewa kuda menuju kota Hang Im. Dengan demikian, kita dapat mencapai kota Hang Im dalam waktu kurang lebih seminggu, bagaimana menurut Munona tanda tanya? Sia Lan In menatap bingung sejenak ke arah Kho Ai Ji. Dia seperti ragu apakah Kho Ai Ji mampu menunggang kuda ataukah tidak, apalagi karena perjalanan akan dilakukan dengan lebih cepat dan menggunakan atau menunggang seekor kuda. Tetapi, Kho Ai Ji yang dipandang, dengan ringan berkata, Jangan khawatir Siai Kho Nio, jika hanya menunggang kuda rasanya masih dapat kulakukan dengan baik. Begitu juga baik, tetapi, setelah dari kota Hang Im, Tepat sebulan ke depan, harus ku penuhi pertemuan dengan dua orang kawan yang lain. Untungnya dari kota Hang Im tidaklah begitu jauh. Berkata Siai Lan In dengan lega. Apalagi, dia sendiri memang harus memburu waktu untuk memenuhi janji subonya. Dalam sebuah pertemuan di kawasan Cui Lok San, cukup sehari berkuda dari kota Hang Im. Jika memang demikian, aku akan mencari penyewaan kuda setelah kita mendapat tempat beristirahat nanti. Kuan Kim Cheng gembira karena memang tugasnya turun gunung memang selain menuju kota Hang Im, juga ditugaskan untuk mengamati perkembangan rimba persilatan. Terutama karena menurut suhunya, kelihatannya persoalan di Siau Lim Siai banyak berhubungan dengan kemelut rimba persilatan yang rasanya akan segera meletus. Ketika memasuki kota, mereka rada terkejut karena banyak orang berebutan menuju ke satu arah yang sama. Sepertinya ada pertunjukan. Tetapi ketiganya tidaklah begitu tertarik menuju keramaian tersebut. Apalagi karena mereka memang sedang berusaha menemukan tempat menginap berhubung hari mulai semakin sore. Tetapi, ada saja kejadian yang mengusili mereka. Sedang mereka berusaha menghindari keramaian tersebut, tiba-tiba Matthew Ko Aiji yang tajam melihat sebuah tangan yang bergerak cepat menggerayangi Kuan Kim Cheng. Tidak terasa mencurigakan bagi pemuda Siau Lim Siai itu karena memang pada saat itu banyak sekali orang yang berjalan ke satu arah dan berdesakan di jalanan. Ko Aiji sadar bahwa tangan itu adalah tangan jahil, apalagi dia melihat tangan itu mengambil sesuatu dari kantong Kuan Kim Cheng. Dengan cepat dia bergerak menangkap tangan itu, tetapi pada saat bersamaan dia ingat kalau dia sedang menyaruh menjadi pemuda busan yang tidak pandai ilmu silat. Karena itu, bersamaan dengan lengannya yang bergerak cepat, dia pun membanting diri ke depan mengikuti arah bergeraknya si copet bertangan lihai itu. Aduh, rintihnya sambil tubuhnya terseret ke depan. Kejadian yang cepat itu memancing reaksi yang tidak kalah cepatnya dari Kim Cheng dan Lan In yang kaget dengan sebab berbeda. Lan In kaget dengan jatuh atau terseretnya Ko Aiji ke depan, sementara Kim Cheng sadar sesuatu raib dari kantongnya. Karena itu, jika Lan In menangkap lengan Ko Aiji yang sudah nyaris terjerambap dan berkutatan dengan lengan si pencopet yang masih dipegangnya erat, maka Kim Cheng langsung menotok lengan si tukang copet yang ketawan oleh Ko Aiji. Tetapi, rupanya si tukang copet datang dengan beberapa kawannya sebagai sebuah komplotan. Melihat kawan mereka ketawan dan bahkan diserang oleh Kuan Kim Cheng dan target. Mereka melakukan perlawanan, tiba-tiba mereka ikut menyerang. Mengeroyok langsung. Ada empat orang termasuk si tukang copet yang menjadi komplotan mereka itu. Tetapi, sayang sekali, kepandaian mereka terlampau jauh jika dibandingkan dengan Sialan In dan Kuan Kim Cheng. Dengan gerakan-gerakan sederhana saja keduanya, yakni Sialan In dan Kuan Kim Cheng melontarkan mereka ke belakang sementara Kuan Kim Cheng sekaligus merebut kembali barang yang dicopet dan menyimpannya kembali dengan segera. Sialan In, sambil bergerak memukul, juga dengan cepat menarik tubuh Ko Aiji hingga berdiri dengan sempurna. Nona Lan In langsung bertanya kepadanya. Busan, engkau tidak apa-apa tanda tanya-tanyanya khawatir, meski dengan tanda tanya mengapa si anak muda yang tak berilmu dapat melihat gerakan si tukang copet yang sangat cepat, sementara Kim Cheng tidak menyadarinya. Syukurlah engkau cepat menolongku si Eko Nio, tidak apa-apa, aku baik-baik saja, dengan sengaja Ko Aiji membuat wajahnya memerah seperti mengalami kejutan atau terkejut setengah mati dengan kejadian barusan. Santai, terima kasih karena engkau melihat gerakan tangan si pencopet. Jadinya barangku dan bekal kita tidak tercuri orang. Kim Cheng berkata sambil lengannya bergerak kembali dan memukul keempat orang yang kembali datang mengerubutinya. Dan bertepatan dengan kalimatnya selesai, terdengar suara gedabukan ketika keempat kawanan copet itu kembali terbanting ke belakang dan sekali ini dengan hadiah pukulan yang lebih berat dan keras. Angin keras, lari. Melihat lawan terlampau hebat dan kuat, termasuk bahkan gadis cantik yang tadinya ingin mereka godai, akhirnya keempat pemuda itu mengambil langkah seribu dengan hadiah gepukan dari Kim Cheng dan Lanin. Tidak sulit menemukan penginapan di kota Pakau. Karena posisinya yang dekat ke kuil Xiao Lim Sie yang sangat terkenal dan termasyur, membuat kota Pakau ditata sebagai kota untuk persinggahan. Karena itu, banyak penginapan yang kemudian dibangun dan bermunculan di sana. Mulai dari penginapan dengan fasilitas yang cukup seadanya sampai ke fasilitas yang cukup mewah untuk ukuran kota kecil Pakau. Kuan Kim Cheng memilihkan sebuah hotel yang cukup bagus fasilitasnya sebagai tempat mereka menginap selama semalam. Karena keesokan harinya mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kuda. Busan, apakah hengkau kelelahan tanda tanya bertanya Lanin setelah Kuan Kim Cheng minta izin pergi keluar untuk mencari tempat menyewa ataupun membeli kuda buat perjalanan keesokan harinya? Tentu saja tidak nonasie, ada apakah gerangan tanda tanya-tanya Kauai Ji keheranan dengan teguran dan sapaan Sialanin saat mereka berjalan menuju kamar hotel yang disewa untuk semalam itu? Maukah hengkau bercakap-cakap sejenak sambil kita menikmati suasana kota Pakau ini sebelum beristirahat tanda tanya? Baik, baik nonasie, dengan senang hati. Kalau demikian, biarlah kita membersihkan badan sebentar terlebih dahulu sebelum nanti bertemu di resto hotel. Begitu juga baik nonasie. Dan tidak sampai sejam kemudian keduanya sudah berada di teras hotel yang sekalian difungsikan sebagai tempat menikmati kota Pakau menjelang senja. Pertunjukan yang membuat banyak orang berlalu lalang tadi kelihatannya sudah dimulai dan kota Pakau sudah jauh lebih lengang meski hari belum lagi gelap. Sesungguhnya, sebagai kota di pegunungan, hawa sore hari di kota Pakau sudah cukup dingin, apalagi di sore hari menjelang malam. Penduduk kota sudah mulai beristirahat dan yang masih lalu lalang biasanya adalah para pelancong yang sedang mencari tempat menginap. Atau mereka yang memiliki kegiatan di malam hari, entah apa. Sebentar, ketika pertunjukan bubar, tentu jalanan akan kembali ramai oleh mereka yang pulang ke rumah masing-masing. Karena itu, pemandangan dari hotel tempat menginap lan-in dan koaiji menjadi tidak terganggu oleh suara lalu lalang manusia dan bahkan dapat menangkap suasana dan nuansa senja hari yang cukup lengang. Kebetulan resto di lantai dua tempat keduanya menikmati senja berada dalam posisi yang cukup strategis guna mengamati banyak sudut kota Pakau sehingga mendatangkan rasa senang bagi keduanya. Busan, mengapa engkau tidak mempelajari ilmu silat padahal engkau memiliki bakat yang bahkan sangat hebat dan sudah menguasai jalan darah di tubuh manusia tiba-tiba lan-in memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Tepatnya pertanyaan yang sebetulnya mengekspresikan rasa penasarannya atas diri koaiji yang menurutnya sangat aneh. Si Eko Nio, ketika berada di pegunungan Tian Cong, aku tinggal dan dibesarkan oleh seorang tabib, namanya Ang Sinshe. Orangnya sangat baik dan mengajarkanku banyak hal, terutama mengajarku secara teliti dalam ilmu pengobatan dan juga tata letak jalan darah manusia serta fungsinya masing-masing. Ini yang sejak awal menyita perhatian dan membuatku sangat suka mempelajarinya, jawab koaiji dengan tidak berbohong, meski sebenarnya tidak seluruhnya sesuai dengan kisah sebenarnya. Karena sesungguhnya pada akhir-akhirnya Ang Sinshe yang jadi kebingungan, siapa suhu siapa murid dalam hal pengobatan jadi tidak jelas. Terutama setelah koaiji dapat menguasai buku mujijat secara sempurna. Aceh sayang sekali, bukankah itu sama dengan setengah jalan mempelajari ilmu silat? Aku yakin jika engkau ingin, dengan mudah engkau dapat mempelajari ilmu silat berkata Sielan In sambil melanjutkan pertanyaannya, masih belum paham atau yang tepat penasaran dengan keadaan koaiji. Nonasie, sesungguhnya aku pun mempelajari banyak sekali teori ilmu silat melalui sebuah kitab dalam bahasa tiantok dan bahasa kuno lainnya. Karena selain belajar ilmu pengobatan, aku pun cukup tekun mempelajari sastra dan huruf-huruf kuno. Tetapi yang terutama adalah, karena tiada orang yang membimbingku untuk mempelajarinya. Sehingga semua teori ilmu silat tersebut hanya tetap tinggal teori yang melekat dalam ingatanku, dan masih belum pernah aku berlatih secara serius semua ilmu silat yang yang ada dalam ingatanku tersebut. Koaiji kembali menjawab, namun sekali ini perkataannya sebagian besar tidaklah sesuai kenyataan. Malahan, sejak masa kecil dia sudah belajar dan bahkan mencipta sebuah ilmu. Engkau menguasai banyak teori ilmu silat benarkah begitu tanda tanya. Kejar Nona Sielanin dengan sangat antusias dan membuat Koaiji terkejut karena sadar jika dirinya sudah salah menjawab pertanyaan Nona Sie. Semua hanya ku dapat dari membaca dan mengingat kitab belaka Nona, kilahnya untuk mengurangi antusias menonain. Aceh, tahukah engkau teori ilmu silat mana itu tanda tanya. Sama sekali tidak ada namanya, karena kitab tua itu sudah sangat kuno dan lapuk. Bahkan pembungkusnya sudah tidak ada dan sebagian isinya juga sudah diambil orang, disobek begitu saja. Tetapi isinya justru menuliskan banyak hal mengenai ilmu silat, jurus-jurusnya, menerangkannya secara baik serta juga menjelaskan care untuk menilai, menganalisis atau bahkan sekaligus menggunakannya, Koaiji yang sudah terlanjur salah. Di awal percakapan tadi, perlahan seperti membuka rahasia dirinya meski tetap membuat Nona Sie Lan In bingung. Namun sesungguhnya semakin curiga dengan jati diri dan keberadaan Koaiji. Masak engkau tidak pernah mempelajarinya busan tanda tanya-tanya Lan In nyaris tidak percaya dan jelas tambah curiga. Memang tidak atau tegasnya belum, karena memang tidak pernah tertarik sebelumnya Nona. Tetapi aku dapat mengingat dan mampu mendalami bagian tentang care untuk menganalisis dan care menilai sebuah ilmu atau jurus serangan maupun pertahanan. Seorang pendeta yang sudah sangat tua dan sepuh pernah lama berdiskusi denganku di dalam hutan di Gunung Tian Chong San ketika aku sedang mencari daun obat, dia melihat dan memanggilku untuk sekedar bercakap-cakap. Ternyata dia sedang terluka yang cukup parah, pada akhirnya aku pun berusaha membantunya merawat bahkan sampai dia semibuh kembali. Belakangan dia menawariku bantuan untuk mempelajari teori-teori silatku, tetapi sayang waktunya hanya setahun. Padahal, menurutnya, aku butuh waktu minimal sepuluh tahun baru berhasil. Akhirnya aku pun menolak dan akhirnya beliau kemudian lebih banyak membantuku untuk memahami dan mendalami bacaan dan pengetahuanku atas kitab mujijat itu. Dia sebetulnya sempat berkeras melatihku selama beberapa minggu awal, tetapi aku lebih memilih mendalami ilmu pengobatanku. Sampai akhirnya dah menyerah dan pergi meninggalkaku. Sialanin kaget dan bertanya dengan suara antusias, engkau mengenal pendeta itu tanda tanya. Sama sekali tidak. Beliau pun tidak meninggalkan namanya, karena menurutnya tidak perlu, dan kalau jodoh pasti akan bertemu kembali. Tetapi, pendeta itu sudah sangat tua dan sepuh kelihatannya. Berapa lama kalian berdua berdiskusi tanda tanya? Pendeta itu tinggal di sana hampir setahun atau mungkin lebih. Masih lama dia berada di sana meski sebenarnya sudah sembuh, tetapi karena senang berdiskusi denganku dalam ilmu silat, maka dia bertahan sampai setahun bercakap-cakap denganku. Sayang sungguh sayang, karena engkau sesungguhnya menyianyikan pengetahuan dan juga bakatmu dalam ilmu silat busan. Aku lebih memilih ilmu pengobatan Nona. Sialan interlihat gemes dan geregeran dengan jawaban Koaiji. Maklum, dia menilai dirinya dari sudut ilmu yang dikuasainya dan tidak melihat dari sisi yang berbeda. Karena itu dia berkali-kali gemes sendiri. Meski sebenarnya, jika Nona itu tahu cerita sesungguhnya, dia akan kaget sendiri. Acah sudahlah busan, sayang memang engkau memilih tidak mendalami ilmu silatmu itu, tetapi, ilmu apa sesungguhnya yang engkau bakal dalam kitab kuno yang engkau ceritakan itu tanda tanya. Lanin bertanya sambil lalu. Sayang sekali pembungkusnya dan berapa halaman sudah disobek orang. Tetapi, kata pendepta tua itu, kitab itu mencakup banyak sekali ulasan tentang ilmu tinggi baik di Tionggoan, Tiantop maupun Persia dan berapa tempat lain. Haa, benarkah demikian adanya tanda tanya? Menurut pendepta tua itu memang demikian Nona, karena tanggung sudah berbohong Koaiji sudah susah untuk mundur lagi. Dia kurang tahu bahwa keadaan ini akan memancing minat besar mereka yang belajar ilmu silat. Untung yang terpancing adalah Nona Sielanin yang masih punya harkat dan martabat. Sebagai pendekar, coba jika yang mendengar adalah mereka yang maniak ilmu silat. Apakah engkau mampu menganalisa satu ilmu pukulanku jika ku tunjukkan kepadamu? Busan tanda tanya awalnya Sielanin hanya bergurau, tetapi alangkah kagetnya dia ketika Busan mengiakan dan berkata, Jika Nona Siai berkenan, aku akan mencobanya sebisaku. Tetapi, tolong jangan Nona menertawakan kebisaanku itu. Sielanin nyaris tak bisa berkata apa-apa. Tetapi karena dia yang memulai, maka dia mau tidak mau harus mencoba mempertunjukkan salah satu ilmu pukulan kepada Kuaiji terlebih dahulu sebelum menilai lebih jauh. Baiklah, engkau perhatikan gerakan tanganku ini. Dengan tetap duduk di kursi, Sielanin kemudian menggerakkan kedua lengannya dengan kecepatan tinggi dan percaya, bahwa Kuaiji tak akan sanggup mengikuti semua gerakan tangannya. Dia memainkan dua jurus lengan kosong, yakni jurus Bwe Swat Tiao Goat. Kembang Bwe Mekar menghadapi rembulan, dilanjutkan dengan gerakan Coa Ong Sim Hyat, Ular Mencari. Liang. Gerakan cepat itu semua ditujukan ke jalan darah di pundak dan kepala lawan. Dan kemudian dengan teknik yang cukup sulit dan rumit menyerang dan menyudutkan lawan. Sielanin percaya Kuaiji akan kebingungan. Tapi, begitu selesai dia memainkan kedua jurus itu, dia kaget mendengar kalimat Kuaiji. Jika kedua jurus itu tidak ditopang dengan kecepatan dalam mengelabdobi mata lawan, dan juga tidak disertai dengan pergerakan hawa murni yang tepat ke ujung jemari, kemudian disertai gerak lenggokan kepala untuk memanipulasi mata lawan, pada dasarnya kedua ilmu itu tak akan ada gunanya sama sekali. Apa, tak ada gunanya sama sekali? Melawan musuh yang jauh lebih lemah pasti akan terasa dan terlihat indah, tetapi melawan musuh yang setingkat di bawah nona, pasti tidak akan ada gunanya. Jurus itu tepat untuk menakut-nakuti orang yang baru belajar ilmu silat, tetapi menghadapi tokoh yang setanding atau bahkan sedikit saja di bawah kemampuan nona, maka akan menjadi tidak ada gunanya. Sielanin gemas namun tak berdaya karena penjelasan Kuaiji sangat tepat. Akibatnya tanpa disadarinya, Sielanin sendiri yang justru terpancing. Maka dengan cepat dia kembali menggerakkan lagi kedua tangannya, sekali ini dalam jurus Tian Li Pian In, bidadari menari di awan. Kedua lengannya bergerak cepat, lemas namun penuh tenaga untuk mencecar masih, bagian atas tubuh lawan. Sekilas tidak ada jalan keluarnya, apalagi ketika sedetik kemudian gerakannya berubah menjadi jurus Tian Li Ketai, bidadari meloloskan sabuk. Kedua lengannya secara berganti-ganti mencecar lengan serta bagian tengah tubuh lawan untuk memojokannya agar perlawannya terhenti. Tetapi, kembalilan interperangah ketika dengan cepat Kuaiji berkata dengan suara jelas. Mudah, sangat mudah, cukup dengan dua jurus mudah dan sederhana, yakni Huyniau Katlim, burung terbang keluar hutan, dan tanpa pengerahan tenaga yang besar, dilanjutkan dengan gerak tipu Tiat Iek Anjit, baju besi menutup matahari, maka serangan Nona musnah. Bahkan jika dilanjutkan dengan menggerakan kaki ke arah timur dengan jurus serangan dasar sederhana Okemia Opochiet, kucing galak menubruk tikus, sebaliknya kedua jalan darah di lengan Nona dalam ancaman balik musuh. Sebaiknya tipu Tiat Iek Anjit diganti segera dengan jurus Hete Eilogat, di dasar laut merauk rembulan, sehingga kembali lawan yang terserang. Semua jurus dan gerakan di atas tidak membutuhkan kekuatan besar dan belum membutuhkan daya gerak secepat kilat, tetapi efektif memunahkan serangan Nona. Jawaban Kuaiji yang kembali sangat tepat dan akurat membuat Nona Sialanin menjadi semakin sengit. Dia lupa kalau Kuaiji atau Busan yang berada di depannya adalah Tabit, dan bukannya seorang jago silat. Setelah dua jurus serangannya secara telak dan mudah saja dipunahkan oleh Kuaiji, dia kemudian memilih sebuah jurus serangan yang lebih berbahaya serta sangat khas perguruannya. Ajaran langsung dari subonya, Lam Hei Sini. Aku menyerang kembali, melanjutkan jurus Hete Eilogat, kini menggunakan jurus serangan Chiaoyun Sih Hoan, gumpalan awan berputar balik. Hati-hati, jurus ini menggunakan kekuatan. Empat bagian dan mengurung jalan keluarmu, jaga semua bagian tubuh bagian atas dan pundakmu. Nona, jurus itu memiliki kekurangan pada pengerahan hawa murni untuk menerobos baris pertahanan lawan yang menggunakan jurus yang sih ih, gerimis di saat angin berhembus. Bahkan, engkau akan terancam kehilangan waktu sepersekian detik jika saja lawan menggunakan tendangan melingkar untuk mengantisipasi jalan pergemu untuk menghindari serangan lawan tersebut. Mau tidak mau, lenganmu pasti akan berbenturan dengan kaki lawan dan engkau akan kekurangan tenaga untuk menahan tendangan maut yang berbahaya itu. Tetapi, ada jalan lainnya, engkau boleh mundur sampai tiga langkah, tetapi akibatnya Nona kehilangan tempo untuk menyerang dan berbalik di desak lawan. Sampai di sini Lan In berhenti dan memandang wajah Ko Aiji secara seksama dengan maksud menyelidik. Tetapi, anehnya dia hanya melihat wajah polos Ko Aiji yang tetap bersinar seperti matu bayi, matu orang yang sama sekali tak mengerti ilmu iwakang. Ataukah sudah malah sudah setarap kemampu subuh? Tanda tanya Aceh, tapi mana mungkin begitu? Tetapi semua jurus yang disebutkannya secara telak dapat membuatku tersudutkan. Mana bisa demikian titik meski dalam hati berpikir demikian, tetapi di mulut dia bertanya heran. Busan, benarkah engkau tidak pernah belajar ilmu silat? Tanyanya sengit dan dengan matu menyelidik. Ko Aiji cukup sadar bahwa keadaannya saat itu dapat saja melahirkan salah. Paham yang sangat parah dan berlarut-larut. Karena itu dia berpikir cepat dan mencari jawaban yang pas. Nona, sudah ku katakan, aku belajar ilmu pertabiban dan hanya menguasai banyak teori ilmu silat dari sebuah kitab kuno, dan dilanjutkan dengan diskusi rutin selama satu tahun dengan seorang pendekta tua. Tetapi, sejujurnya, teori-teori itu jadi melekat dalam benarku gara-gara pertarunganku dengan pendekta tua itu secara lisan. Sialan In menarik nafas panjang. Entah penasaran entah bingung dan perasaan lain yang membuatnya kebingungan. Tetapi, tiba-tiba dia berkata kembali. Busan, apakah engkau dapat menilai kepandaianku dalam satu ilmu secara lengkap jika kumainkan ilmu itu dihadapanmu? Ko Aiji paham jika Sialan In sedang penasaran dan kebingungan dengan bekal dan kemampuannya yang dia tunjukkan. Tetapi, karena sudah tanggung, maka dia pun pada akhirnya mengguk dan berkata kalem. Silahkan nonasie, mudah-mudahan aku mampu melakukannya. Secara jelas dan cepat Sialan In kemudian menyebutkan rangkaian 9 jurus ilmu Tianli Kunhuat, ilmu pukulan bidadari, satu ilmu yang sebetulnya sudah dikuasainya dengan baik dan sempurna. Karena itu, dia dapat dengan mudah menyebutkan secara sangat detail. Tetapi, setelah menjelaskan semua jurus dari ilmu tersebut, dia kembali kaget dan bingung dengan penjelasan ko Aiji. Nona siye, sayang aku tak dapat melihat bagaimana nona memainkan ilmu silat yang sangat hebat itu. Inti sarinya ada dalam kecepatan, kelemasan dan bagaimana menata arus iwakang yang tepat guna mendorong gerakan-gerakan tangan yang gemulai dalam tata tarian yang memiliki efek serangan berbahaya. Semakin cepat dan semakin gemulai, semakin berbahaya ilmu tersebut. Tetapi, jika inti bahaya serangan itu terletak pada kecepatan dan kelemasan organ tubuh, maka efek dan bahayanya bagi lawan lebih terletak pada kemampuan untuk mengolah hawa murni IM. Semakin mampu nona menguasai dan mengaturnya, semakin berbahaya efek ilmu itu bagi lawan. Pada tingkat tertingginya, maka semua gerakan gemulai memiliki efek berbahaya bagi organ tubuh lawan, karena mampu menyelewankan atau bahkan membalik kekuatan lawan untuk menyerang tubuh lawan sendiri. Busan, engkau, engkau seperti bukan manusia. Sambil berkata demikian sialan ini yang mengalami kekagetan luar biasa segera berdiri dan kemudian berjalan menuju kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Pada saat Ko Aiji ingin mengejarnya, dia mendengar suara sapaan Kim Cheng. Busan Heng Teh, engkau belum beristirahat? Aceh, Kim Cheng Toako, engkau sudah kembali? Bagaimana, apakah tersedia kuda buat perjalanan kita besok? Syukurlah, ada peternakan kuda di sini dan memiliki cabang di kota Hang Im. Sehingga kita tidak perlu membeli kuda, tetapi dapat menyewa saja dan kelak dapat dikembalikan di kota Hang Im begitu kita tiba di sana. Aceh, jika demikian kita akan menunggang kuda dalam perjalanan besok hari. Tanda tanya-tanya Ko Aiji Pura Pura Girang, padahal tepatnya untuk menutupi kegalauannya karena ditinggalkan Nona Sialan In begitu saja. Dia jadi heran dan bingung karena si Nona cantik itu pergi begitu saja dengan rupa seperti marah tetapi bukan marah, atau kesal tapi bukan kesal. Entahlah. Baiklah, mari kita beristirahat di kamar saja, sekalian boleh sambil berbicara apa yang sebaiknya kita lakukan ke depan. Sampai esok harinya Ko Aiji tidak lagi bertemu dengan Sialan In tetapi menghabiskan waktu dengan Kuan Kim Cheng. Ternyata meski terlihat pendiam tetapi Kuan Kim Cheng adalah sahabat yang hangat dan mampu membuat Ko Aiji seperti memiliki seorang kakak. Terlebih karena Kim Cheng banyak menasehatinya bagaimana berkelana dalam dunia persilatan, bagaimana berlaku dan bersahabat, serta tata krama yang lebih bebas ketimbang dalam pergaulan di kota. Selain itu, Kim Cheng juga mengisahkan keadaan rimba persilatan terkini, termasuk menjelaskan tokoh-tokoh terkenal. Juga kisah mengenai perguruan-perguruan besar dan terutama di Tionggoan, sampai ke tokoh-tokoh utama masing-masing perguruan dewasa ini. Pendeknya, dalam semalam, banyak hal baru yang diperoleh Ko Aiji dari percakapannya dengan Kuan Kim Cheng. Hal yang akhirnya membuatnya sangat mengindahkan dan menghormati Kim Cheng yang bahkan dianggapnya sebagai kakak sendiri. Keesokan harinya Sialan In berlaku seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Ketika makan pagi, tak sedikitpun dia menyinggung persoalan kemarin ketika berdiskusi soal ilmu silat dengan Bu. San bahkan ketika ditinggal sejenak oleh Kuan Kim Cheng untuk mengurus kuda yang akan mereka pergunakan melakukan perjalanan, tetap saja Nona Sialan In tidak menyinggungnya sama sekali. Dan untuk tidak membuat suasana hati Nona manis itu kembali berubah seperti kemarin sore, Ko Aiji juga sama sekali tidak menyinggung-nyinggung lagi masalah tersebut. Sebaliknya, Ko Aiji banyak bertanya soal perjalanan mereka nanti dan urusan yang hendak dikerjakan oleh Nona Sialan In di dekat kota Han Im. Apakah urusan Sialan In adalah urusan perguruan dan tidak dapat kami temani menuju ke sana? Tanya-tanya perlahan. Benar sekali Busan, sayang sekali, perjanjiannya hanya menyangkut kami bertiga dan tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur. A-ch-ch, sayang sekali jika memang demikian, tapi apakah kita masih akan bertemu lagi setelah urusan Mubres Nona? Mungkin kita harus berpisah sebentar Busan, aku harus melaporkannya kepada Subo, tetapi pasti kita akan bertemu kembali, tidak akan lama. Percakapan mereka terhenti ketika Kuan Kim Cheng kembali dan meminta mereka berdua untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Dan tidak lama kemudian keluar dari kota Pakoan tiga orang muda dengan laju perjalanan yang tidak menyolok, tidaklah bergegas. Mudah ditebak mereka bertiga adalah Sialan In yang kini berdandan dan seperti seorang pria namun tetap dalam balutan pakaian dominan berwarna biru, kemudian Kuan Kim Cheng yang selalu berjalan tertinggal di belakang, dan terakhir Khoai Ji yang berjalan sambil menikmati pemandangan sekelilingnya. Benar saja, meski tidak sangat cepat dan tidak memaksakan lari kuda yang pesat, tetapi perjalanan mereka lebih menyingkat waktu perjalanan. Bahkan selama tiga hari berjalan, mereka sama sekali tidak beristirahat di dalam kota dengan membayar atau menyewa hotel. Mereka selalu memilih beristirahat di dalam hutan. Hal ini ada kisahnya, diawali dari hari pertama mereka beristirahat dalam hutan. Pada saat itu Nonasye kembali menyinggung kemahiran Khoai Ji dalam menganalisis silmu silatnya. Meski mendiamkannya selama ini, ternyata Sialanin tetap penasaran, namun sekaligus juga kagum karena Khoai Ji yang tak mampu bersilat tetapi menguasai teori ilmu silat yang cukup banyak dan harus diakuinya cukup dalam. Bahkan dia merasa sangat penasaran dengan kemampuan Khoai Ji. Selama dua hari terakhir dia menganalisis dengan sangat penasaran kata-kata dan penjelasan Khoai Ji. Dan, dia sungguh kaget, karena ternyata penjelasan Khoai Ji memang sangat masuk di akal. Sangat tepat dan akurat. Bahkan, dia menemukan kenyataan yang mengagetkan, yakni penjelasan Khoai Ji membuat penguasaan ilmu yang sudah ditunjukkannya kepada Khoai Ji, justru menjadi semakin sempurna. Karena itu, ketika mereka memutuskan beristirahat dalam sebuah hutan, dan kebetulan menemukan sebuah pohon yang sangat besar dan juga rindang, maka terbukalah kesempatan baik bagi Sielanen. Kesempatan untuk kembali menguji dan membuktikan pegetahuan dan koleksi teori silat Khoai Ji yang membuatnya sangat penasaran. Khoai Ji, masih ingatkah engkau dengan petunjuk dan penjelasanmu mengenai ilmuku yang bernama Tianlikun Huat? Tanda tanya. Ah, cek, sudahlah nonasie, aku jadi malu. Bukan, justru sebaliknya busan, penjelasanmu sangat masuk di akal. Bahkan setelah kulatih lagi mengikuti semua penjelasan dan petunjukmu, ternyata kemajuannya sangat mengagetkan, sungguh hebat. Apa yang sedang kalian percakapkan tanda tanya ada apa nonasie? Tanda tanya. Kwan Kim Cheng yang kurang paham dengan apa yang dipercakapkan Khoai Ji dan Sielanen bertanya dalam nada suara penasaran. Kim Cheng Toa Kho, meski busan tidak mampu bersilat, tetapi dia ternyata menyimpan banyak sekali teori ilmu silat dan mampu menganalisis ilmu silat yang kumainkan. Salah satunya adalah menilai ilmu Kutianlikun Huat. Astaga, benar demikian santai? Astaga, nonasie membutku menjadi malu hati to aku. Tidak, aku tidak memiliki kemampuan sehebat penjelasan nonasie. Astaga, aku tidak mengatakan bahwa engkau memiliki ilmu silat tinggi busan, hanya menegaskan bahwa engkau memiliki pengetahuan teori-teori ilmu silat yang cukup banyak dan bervariasi. Bahkan engkau membantuku lebih maju selangkah. Kho Ai Ji jadi malu hati dan karena itu dia sampai tak sanggup mengatakan satu hal pun. Sementara Kim Cheng memandangnya. Dengan heran dan kurang percaya dengan apa yang dijelaskan Sialan In barusan. Nona, benarkah demikian tanda tanya? Kim Cheng jadi kaget dan semakin tertarik, pada dasarnya dia pun mencurigai keberadaan Kho Ai Ji. Apakah engkau ingin mencobanya Kim Cheng? H-M-M-M-M-M, menarik jika memang bisa dicoba. Busan, bisakah engkau melihat lebih jelas jika kumainkan secara lengkap ilmu Tian Li Kun Hoat dan melihat apasajakah gerangan yang sudah berubah dan semakin disempurnakan di beberapa bagiannya? A-C-C, engkau terlampau memandang tinggi diriku nonasie. Kho Ai Ji jadi menyesal sudah membuka peluang hal ini terjadi. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan terus dikejar dan dicecar Sialan In dalam soal teori ilmu silat. H-M-M-M-M, apa engkau tidak suka busan? Bukan begitu, aku, aku-aku hanya merasa tidak memiliki kemampuan setinggi yang Nona katakan tadi itu. Baiklah, kita bisa mencobanya. Kan nanti Khoan Kim Cheng Toa Kho akan bisa menilainya sendiri. Yang penting engkau melakukan tepat seperti kemarin memberikan penjelasan terhadap titik-titik kelemahan dari jurus-jurus serta juga ilmu-ilmu yang akan kumainkan dan juga dimainkan Kim Cheng Toa Kho bagaimana? Tanda tanya. Kho Ai Ji terlihat termenung antara setuju atau tidak? Tetapi melihat Sialan In mendesak sedemikian rupa dan Khoan Kim Cheng yang sudah sangat penasaran, akhirnya dia pun mengangguk dan kemudian berkata dengan suara rendah. Baiklah, jika demikian, biarku pertontonkan kebodohanku ini. Tapi tolong kalian berdua janganlah menertawakan kebodohanku. Mendengar Kho Ai Ji pada akhirnya mengatakan persetujuannya, Nona Sialan In kemudian berpaling ke arah Kwan Kim Cheng dan kemudian berkata perlahan-lahan namun sangat terang dan jelas. Toa Kho, engkau perlu membuat api itu menyala lebih terang lagi, agar busan dapat mengikuti gerakanku dengan lebih cermat. Kim Cheng memandang Kho Ai Ji yang akhirnya mengguk tanda menyetujui apa yang dikatakan Nona In barusan. Baik, tunggu sebentar. Dengan gerak cepat Kim Cheng mengumpulkan kayu bakar dan bahan-bahan kering lain yang dapat membuat nyala api lebih besar dan membuat cahaya yang dihasilkannya juga lebih terang. Dan sebentar kemudian benar saja, nyala api menjadi semakin terang-benerang dan karena itu, dia pun akhirnya menoleh kepada Sialan In dan Kho Ai Ji berdua sambil berkata. Rasanya sudah cukup, engkau boleh mulai nonasie. Sialan In melirik ke arah Kho Ai Ji dan kemudian berkata dengan suara serius, berbeda dengan hari sebelumnya yang semula hanya bercanda dan cenderung ingin mencoba kebisaan Kho Ai Ji belaka. Bu San, aku akan kembali memainkan Tian Li Kho Ai Ji. Cobalah sekali lagi engkau melihat dan menganalisanya. Meski sudah lebih meyakini kemampuan Bu San yang sungguh di luar dugaannya, tapi sesungguhnya Sialan In masih sangat penasaran. Karena itu, selesai berkata-kata dia langsung. Memainkan Tian Li Kun Huat, ilmu bidadari langit, dengan cepat namun gemulai bagai seorang bidadari yang sedang turun ke bumi dan menari dengan begitu indahnya. Tetapi, jangan salah, ini merupakan tarian membawa maut dan sangatlah berbahaya. Karena sesekali gerakan-gerakan indah itu secara tiba-tiba mengeluarkan dasiran angin yang yang keras dan tajam. Dalam waktu yang tidak terlampau lama Sialan In menyelesaikan semua rangkaian jurus ilmu silatnya dan yang terus dipelototi secara serius oleh Kho Ai Ji. Terlihat jelas jika sesekali alis matu Kho Ai Ji mengeringi tanda ada sesuatu yang cukup mengganggu penglihatannya. Dan begitu nona Sialan In selesai bersilat, nona itu pun langsung melirik Kho Ai Ji yang sedang memandangnya dengan tatap matu serius. Ketiganya kemudian terdiam, tetai tatap wajah Sialan In dan Kuan Kim Cheng semua tertuju ke wajah Kho Ai Ji. HMMM, kena engkau sekali ini begitu mungkin pikiran. Sialan In, karena dia tadi bersilat dengan kecepatan tinggi, kekuatan yang sesuai takaran dan juga sesuai dengan yang diingatkan dan disarankan oleh Kho Ai Ji berapa hari silam. Tetapi, dia pun sebenarnya secara sengaja ingin menguji apakah benar Kho Ai Ji mampu melakukan telaahnya secara baik sebagaimana. Yang dilakukan berapa hari sebelumnya itu. Atau, jangan-jangan yang kemarin itu hanya kebetulan. Tetapi, Lan In jadi terkejut bukan main ketika Kho Ai Ji berbalik memandang ke arah Kim Cheng dan kemudian berkata singkat sambil kembali duduk di tempatnya mengasuh tadi, di bawah pohon yang paling besar dan rindang. To'ako, sebaiknya api itu dikecilkan saja kembali. HAAA, apa maksud mubusan? Khoan Kim Cheng tersentak. Kaget dan kemudian bertanya penuh keheranan. Sama dengan Sialan In yang juga tersentak kaget dengan perkataan Kho Ai Ji barusan. Nona Sialan In sebenarnya kurang percaya dan kurang puas kepadaku, karena itu dia bukannya memainkan Tianli Kun Hoat menurut deretan jurus yang disebutkannya berapa hari lalu, melainkan secara sengaja sudah merubah beberapa gerakan dan jurus sehingga menjadi banyolan, namun yang terlihat seakan serius. Bukan main kagetnya Nona Lan In. Maksudnya dengan telak tertebak oleh Kho Ai Ji. Karena memang benar, tadi di adegan. Sengaja merubah beberapa gerakan, terutama di jurus ketiga, kelima dan juga jurus ketujuh. Gerakan-gerakan yang bukan hanya kosong, tetapi boleh dibilang merupakan lelucon yang tidak lucu. Dan jika digunakan dalam pertarungan sesungguhnya, dengan mudah akan ditaklukan dapat orang. Dan Kho Ai Ji dengan telak mengetahuinya dan menuduhnya tidak serius dan sedang main-main. Sengaja menikmati Kho Ai Ji dan kemudian dengan suara lembut dan dalam nada serius pada akhirnya berkata, A-C-C-C, engkau pun bahkan mengetahuinya Busan. A-C-C, engkau maafkan ncimu ini Busan sesungguhnya. Aku belum terlampau yakin jika engkau akan bermampuan dalam mengikuti semua gerakanku dengan begitu baiknya. Terlebih karena pergerakanku sangat cepat dan akan sangat sulit diikuti pandang matu orang biasa, Tapi, sekali lagi engkau maafkan aku, sambil berkata demikian Sia Lan In mendekati Kho Ai Ji yang duduk ngambek. Tapi, begitu mendengar permintaan maaf yang tulus dari Lan In, Kho Ai Ji jadi tak tega dan kekesalannya dengan demikian cepat mencair. Apalagi karena sekali ini Sia Lan In, kini membahasakan dirinya sendiri sebagai M.C, usianya memang lebih besar sekitar setahun. Karena dia pun menyambut Sia Lan In, berdiri dan kemudian berkata dengan suara normal kembali, Sudahlah M.C, sebetulnya, bergerak cepat pun masih tetap dapat ku tangkap semua gerakanmu. Pendeta tua itu setelah tak bisa memaksaku berlatih ikmu silat, akhirnya memaksaku untuk melatih ilmu bersamadi. Dan dia memang benar, karena samadhi itu sangat penting dan membantu menyehatkan tubuh serta menghangatkan badan dikala menghadapi hawa dingin. Katanya penting untuk memahami lebih cermat tulisan-tulisan dalam kitab kuno itu. Jika memang engkau mau, M.C boleh mengulang kembali, terutama di jurus ketiga, kelima dan ketujuh yang bukan hanya tidak benar, Tetapi bahkan boleh dibilang gerakan bunuh diri. Hihihi, baru sekarang M.C mu percaya kalau engkau memang mampu dan memiliki kemampuan yang aneh dan mujijat busan. Baiklah, aku akan bersilat kembali. Engkau perhatikan baik-baik dan harus dengan teliti. Sehabis berkata demikian dengan cepat, jauh berbeda dengan tadi, Lanin bersilat dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi beberapa saat kemudian terlihat seperti lagi menari, tetapi gerakan-gerakan indah itu menyimpan maut, terutama karena tenaga dan kecepatan Lanin yang luar biasa. Sebentar saja, lengkap sudah sembilan jurus dimainkan Lanin, dan dia pun menghadap. Koaiji dengan senyum dikulum. Bagaimana menurutmu adik busan? Enci, dalam tingkatan yang sudah seperti ini, menurutku kecepatan akan bukan lagi kerangka utama Tianlikun Hoat. Sebab meski akan mampu menipu pandangan banyak orang, tetapi apabila melawan tokoh yang memiliki kepandaian setingkat, maka dengan cepat gak akan melihat banyak celah untuk bisa melakukan perlawanan yang tepat. Jika kecepatan itu diganti dengan tipuan-tipuan lewat gerakan-gerakan menari dan setiap gerakan lengan membawa kekuatan yang cukup, maka ilmu ini akan jadi jauh lebih berbahaya. Sebagai contoh dalam gerakan di jurus ketiga, yakni rangkaian tipu Giyokli Tueso, gadis perawan memegang jarum, yang kemudian dilanjutkan dengan tipuan Giyokli Cuan Soh, gadis suci memasukkan jarum. Gerak yang diambil dari jenis tarian gadis perawan ini sekilas bukanlah tipu serangan berbahaya. Tetapi, coba Enci ikut menggerakan kaki selangkah ke kanan dan kemudian dilanjutkan dengan tipu kedua sambil menyisipkan gerakan Hualiong Tiam Ching, melukis naga menulis mata. Kutanggung tokoh yang lebih hebat dari Enci pun akan terkejut dan kehilangan tempo menghadapi kejutan seperti itu. Demikian juga pada jurus ke-6, jika Enci dapat lebih bersabar dan memancing lawan untuk memasuki tarian yang penuh gerak tipu berbahaya itu, dan juga memadukan tiga. Gerakan tipuan seperti di jurus ketiga, maka ilmu ini akan memiliki setidaknya dua jebakan mematikan yang sangat sulit diantisipasi lawan, demikian ko Aiji mengulas ilmu yang baru saja dipertontonkan kepadanya itu. Apakah maksudmu seperti ini adikku Jitanda tanya? Sambil berkata Lan In kembali bersilat di jurus ketiga, tidak secepat tadi, tetapi indah sekaligus berbahaya. Selipan yang diusulkan ko Aiji tadi dengan sangat cepat dapat ditangkap saripatunya oleh Lan In dan memainkannya menjadi tarian mematikan yang indah dipandang tetapi banyak jebakan mautnya. Demikian juga perubahan pada jurus ke-6, ketika dimainkan Lan In, justru terlihat seperti tidak punya efek apa-apa, malah mengurangi kecepatannya tetapi menambah kegemulayan dan juga keindahannya. Tetapi, adalah si Lan In yang dapat cepat menyadari apa maksud dari selipan ko Aiji ini. Bukan hanya membuat lawan mati langkah, tetapi bahkan jika berupaya ngotot, justru akan membuat lawan kehabisan jalan keluar dan terperangkap oleh jurus itu. Bukan main herannya Lan In. Dia pun berhenti bergerak dan kemudian menatap metu ko Aiji sambil berkata, Luar biasa, engkau seperti bukan tabib muda, tetapi lebih terlihat juga sebagai seniman silat muda adikku. Jujur, Enci sulit memahami keadaanmu ini. Sebentar Enci, sebentar, sambil berkata demikian, terlihat ko Aiji seperti sedang berpikir. Bahkan kedua lengannya seperti bergerak-gerak sendiri karena matu dan pandangannya tetap menerawang. Lan In tidak mengganggunya tetap membiarkan ko Aiji dalam keadaan seperti itu. Sementara itu, Kuan Kim Cheng mendekati Sia Lan In dan kemudian berbisik-bisik lirih dengan nona itu. Kelihatan dia kaget bukan main mendengar penjelasan Sia Lan In dan kini matanya terus memandang ko Aiji dengan pandang matu keheranan. Bahkan takjub. Dapat, dapat Enci, hahaha terdengar suara kegirangan ko Aiji dan Lan In otomatis berpaling sambil memandang ko Aiji tidak mengerti. Apa maksudmu adikku? Tanda tanya-tanya penasaran. Enci, bukankah ilmu ini berdasarkan tenaga IM dan sering berusaha memunahkan serangan lawan dengan mengutamakan kelembutan dan keluasan. Biasanya ilmu seperti ini dipandang kurang berbahaya. Padahal, justru letak kehebatannya ada di tipuan-tipuan maut yang dengan cepat dapat merontokkan kegarangan ilmu yang cepat dan kuat. Aku tiba-tiba teringat dengan tarian Persia dan gerakan bantingan bangsa Mongol, jika inti sari gerakan mereka diringkas dalam serial gerakan Tianli Huiko, perempuan langit menangkis tombak, cuan imteh guat, menembusi awan memetik kerembulan, dan kemudian ditutup dengan gerakan terakhir, yakni Ithuan Butok, menyeberang dengan perahu layar. Maka Enci dapat membuat sebuah jurus pamungkas yang bakalan sangat berbahaya dan sangat sulit untuk ditangkis orang. Syaratnya adalah, mengurangi kecepatan, melawan ilmu keras langsung di sumbernya dan pengerahan hawa IM yang lebih besar dari di bagian awal. Begini, kira-kira tenaga IM sebesar tujuh bagian, dibuat menjadi lues dan lemas, dan mengaliri sepasang lengan Enci dengan kekuatan menghisap dan kemudian berubah menggiring sehingga lawan kehilangan landas pejakan dan mudah ditaklukan. Busan adikku, apa, apa maksudmu tanda tanya? Aku hanya memikirkan untuk membantu menyusun sebuah rangkaian gerak yang kutiru dari tari perempuan Persia dan ilmu bulatnya kawan-kawan Mongol Enci Sia yang baik. Rangkaian gerak aneh mereka, dapat menjadi jurus pamungkas. Ilmu Tianli Kunhoat. Dengan kekuatan IM yang Enci miliki sekarang, akan membuat ilmu itu menjadi sepuluh kali lebih berbahaya. Mendengar penjelasan Ko Aiji, tanpa sadar Sialan In merenung dan merancang rangkaian gerakan yang disebutkan Ko Aiji urutannya tadi di dalam kepalanya. Setelah merenung selama kurang lebih lima menit, wajahnya menjadi cerah tetapi sekaligus tambah bingung. Dia pun berkata, Busan, sesungguhnya, engkau belajar dari kitab pusaka atau karena engkau adalah pendekar berilmu tinggi tanda tanya? Enci, engkau cobalah. Kitab pusaka yang tanpa pembungkusnya lagi itu mengajarkan banyak sekali pemahaman atas gerak manusia, baik dasar gerakan di Tiantok, di Persia, di Mongol dan bahkan banyak dasar gerak manusia lainnya dari beragam tempat. Termasuk di luar perbatasan, di laut selatan dan semua tempat yang sulit. Sayang bagian terakhir kitab mujijat itu sudah hilang. Coba jika tidak, mungkin aku sudah menjadi pendekar besar sekarang ini. Baik, akanku coba, Sialan In berkata antara percaa atau tidak dengan penjelasan Ko Aiji, tapi yakin dengan rangkaian yang diusulkan Ko Aiji. Sialan In kembali bersilap dari awal hingga memasuki jurus yang ke-9, dan kemudian memasukkan gerakan selipan yang diajarkan Ko Aiji. Akibatnya dia merasa lebih ringan, tetapi dia sadar bahwa serangannya jadi lebih berbahaya dan bisa berarti maut bagi lawan jika dia menginginkannya. Untungnya, dia sudah mampu tiba di tahap menggerakan hawa murni dan pukulan sesuai keinginan hatinya. Dan pada bagian terakhir, setelah jurus ke-9, dia kemudian mencoba bergerak menurut pejelasan dan urutan yang disebutkan Ko Aiji untuk menjadi rangkaian terakhir sekaligus jurus pamungkas ilmu Tianlikunhoat. Gerakannya jadi lambat, perlahan, tetapi anehnya, gerakan tangannya seperti mengikuti saja, karena memang berasal dari rangkaian jurus terakhir ilmu itu. Dan secara perlahan dia bergerak menurut tiga gerakan yang disatukan, dan pada akhirnya dia kemudian menutup ilmu itu dalam diam dan seperti sedang mengatur nafasnya. Engkau belum mampu mengatur aliran hawa IM dalam takaran tujuh bagian di penghujung ilmu itu enci, jika engkau mampu mengerahkan hawa IM sepenuhnya di lengan, maka kehebatannya akan berlipat ganda. Sialanin beberapa saat kemudian sadar dan tentu saja mendengar apa yang Ko Aiji katakan dan jelaskan untuknya. Sama seperti Kuan Kim Cheng yang juga ikut mendengarkan apa yang dijelaskan Ko Aiji. Engkau benar sekali adikku, tetapi landas gerakan di jurus terakhir memiliki tata gerak berbeda dengan aliran tata gerak perguruanku. Karena itu, aku membutuhkan latihan beberapa waktu untuk menyesuaikan. Tidak harus seperti itu enci, cobalah sekali lagi atur hawa IM dari tantian dan kemudian hantarkan terpusat di bagian tengah sebelum memecahnya dalam gerakan pertama. Pada gerak kedua, terpusat di lengan kanan atau kiri dan kemudian kembali dipecah ke kedua lengan untuk menutupnya. Pergerakan naga dalam diri kita, jika mengikuti alur gerak lengan, justru mencapai puncak kekuatan pada gerak yang paling akhir. Puncak kehebatannya ditentukan di sana, engkau cobalah sekali lagi. Sialan In kurang paham, jika Ko Aiji sebenarnya menuntunya untuk lebih sempurna menggiring kekuatan hawa IM melalui gerakan-gerakan yang sesuai guna mewadahi pergerakan hawa itu. Bahkan, secara terperinci, Ko Aiji kemudian menuntunya. Untuk menggiring hawa itu melalui jalan darah penting di bagian dada, dan beberapa saat kemudian, Sialan In selesai dan wajahnya jauh lebih cerah. Adiku, siapa sebenarnya engkau? Mengapa kekuatan iwakang perguruanku seperti bertambah satu kali lipat hanya dengan mengikuti giringan hawa mengikuti alur gerakan yang engkau atur itu tanda tanya? Hahaha, Kiong Hi Jika demikian Enci, aku hanya merancang dan menyebutkan jalannya, yang melakukan latihan dan memperoleh pencapaian kan Enci sendiri. Luar biasa, sekali lagi ku ucapkan selamat.